Pande Ketut Susile seorang generasi pande dengan keterampilan ototidak telah menjelma menjadi seorang pande slonding yang bisa diperhitungkan Oleh karenanya Pande Ketut Susile membuat karya yang berkualitas Ini menjadi kunci pokok kesuksesan beliau Kualitas adalah yang utama Terima kasih Diang bangun pakaian Malah di kiring rumah Diang Berlawar dari adanya pakaian Diang ring burau Melihat Mengingat nak bergambar slonding Entah kenapa Yang membalik nak bergambar slonding Di satu sisi Yang senang Masih bergambar Nah Kedik-kedik Senang Senang Diang miram slonding Setelah Di rumah Mengayal Ada keluar inspirasi Coba membuat slonding Itu pun Yang Belum pernah Memang Mengambil Kerjaan di prapian Bagaimana Rasa megang palu Berhadapan dengan api Langsung Memang Belum pernah Jadi Karena Karena punya prapian di rumah Ada keinginan besar Untuk Melanjutkan Warisan Yang dilupung Dari lelangit di tiang Terpangli Jadi ingin tiang Rasa ingin mencoba Awalnya Sampai Menyarilah Inilah slonding Dari teman Punya Kembalan slonding Yang Perusahaan Pertama kali Mencari suara Dulu Bagaimana Caranya Melaras Dari bentuk Yang tidak Hiraukan dulu Jadi Melaras Itu Untuk mencari nada Itu Pertama sekali Yang Bagaimana Cara Menempah Jadinya Cuman Tuna Sijar Yang Pake Selamat Dikasih Tuntunan Oleh Ya Setunggara Berawal dari Karya Yang pertama Itu Pada tahun Dari Tahun 2013 13 Itu Saya ambil Cuman Nyonyong Alik Dan Nyonyong Agung Setelah itu Jadah Lagi Satu Tahun Dua Tahunan Sampai 2015 Baru Terujur Slonding Itu Yang Karya Pertama Ya Namanya Karya Pertama Belum Begitu Sempurna Sampai Sekarang Pun Saya Masih Dajar Tunggu tidak Sedize Dabu Abu An Y Dabu Sampai comer K Seit Tunggu Kem selamat menikmati 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 selamat menikmati